Oke saksikan terus beranda rumah kita channel Sekarang kita akan mengaplikasikan bahan yang akan kita gunakan untuk membersihkan mobil ini ya Oke Nah seperti jamur ini ya teman-teman ya Ini juga jamur yang membandel akan hilang kalau kita gosok dengan cairan ini Biasanya mobil penyebab jamur pada mobil begini teman-teman ya Karena salah satunya adalah mobil jarang digunakan ya Dan mobil ini memang jarang digunakan dipakai Sehingga terjadi kelembapan ya di dalam mobil Dan juga pada waktu mencuci mobil belum kering juga sudah langsung ditutup Dimasuk dalam garasi dengan jangka waktu lama tidak digunakan Akhirnya jamur timbul di bagian-bagian mobil ya Seperti ini Oke ini dulu ini dulu Oke kita akan lihat Ya Hanya sebentar saja sudah hilang ya teman-teman ya Jamur atau kotoran yang menempel tadi tidak akan tahan Dengan Cairan yang sudah kita buat ini ya Dan ini bisa bertahan dalam jangka lama ya teman-teman ya Yang penting kita bisa Memperhatikan Kebersihan dari mobil ini Maka mobil ini akan Kembali seperti semula ya Nah coba dilap dulu pakai lap peringnya dulu Coba dilap dulu ini Coba kita lihat Oke jamurnya sudah bersih ya Coba ini dilap Jadi ini hanya sekedar contoh ya teman-teman ya Karena mobil ini akan dibersihkan Keseluruhannya Tapi kita tidak akan mungkin bisa merekam Videonya ya secara utuh semua Karena akan memakan waktu yang lama ya teman-teman ya Jadi Sebagian Saya contohkan dulu Nanti setelah sudah bersih Setelah sudah kita Membersihkannya semua dengan pakai sabun Nanti akan saya tunjukkan Bagaimana hasilnya ya Oke Sekarang kita akan membersihkan dulu Dan videonya saya Pause dulu ya Dan jangan lupa di subscribe ya Apabila bermanfaat silahkan di like Comment Dan di share kepada teman-teman yang lain Tonton terus videonya Sampai selesai ya Sampai jumpa 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 Oke kita lihat hasilnya teman-teman Langsung kinclong ya Langsung kinclong Jamur dan tebu Kotoran atau minyak yang lengket Hilang Dan musnah ya teman-teman Caranya cukup mudah ya Oke teman-teman Bahan-bahan yang kita gunakan Untuk membersihkan jok mobil Adalah bahan-bahan yang sangat mudah Kita dapatkan dari rumah saja teman-teman ya Jadi disini saya sudah Sedia ya Sudah saya sediakan sendiri tadi Gayung atau wadah untuk tempat air Lalu kita isi air ya teman-teman ya Dan kemudian Sikat gigi bekas Atau bisa juga menggunakan bruce Bruce apa saja bisa ya teman-teman ya Tapi diusahakan Untuk Serabutnya yang agak halus ya Jangan yang terlalu kasar Jadi bisa mengusah permukaan jok mobil kita Kemudian Kita menggunakan rinso ya Dengan merek apa saja Apa saja juga boleh Yang penting dia diterjen Dan ini sunlight ya teman-teman ya Hanya wadahnya saja sudah diganti Sunlight Kemudian kita campurkan ya Beberapa tetes Satu Oke cukup Kemudian rinso nya juga Tidak usah terlalu banyak ya teman-teman ya Oke Sudah bisa Oke Nanti ceran ini Langsung kita aplikasikan ya Ke jok mobil kita Dengan Bahan yang sangat sederhana Mobil kita Atau interior mobil kita Nanti Akan menjadi kinclong kembali Seperti Mobil yang baru keluar dari salon ya Salon mobil Atau bengkel mobil Dan ini juga bisa digunakan Ke dashboard mobil ya teman-teman ya Selain kita Mengaplikasikannya Ke jok mobil Juga bisa ke dashboard Mobil ataupun Atap dari mobil kita ya teman-teman ya Seluruh interior mobil juga bisa Dan hasilnya akan Montat Kita akan mengaplikasikannya Sebentar lagi ya Oke ayo Kita langsung ke mobil Kita akan mengaplikasikannya Kita akan mengaplikasikannya Kita akan mengaplikasikannya Oke teman-teman ini dia hasilnya setelah kita menunggu kering ya Kira-kira Kira-kira Hampir satu jam pengerjaan Dan kalian bisa lihat hasilnya ya Dibandingkan dengan yang pertama tadi Noda-nodanya atau jamurnya sudah tidak kembali lagi ya teman-teman ya Jadi cairan ini juga bisa kita gunakan Atau kita aplikasikan ke Fiber ya teman-teman ya Fiber atau dashboard Dari dashboard mobil Agar dashboard mobil kita Jadi tidak perlu lagi menggunakan bahan-bahan kimia Hanya menggunakan cairan Yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya Dan hasilnya akan Sama saja seperti menggunakan bahan kimia Tetapi lebih awet ya Karena penggunaan bahan kimia Jangka panjangnya tidak bagus ya teman-teman ya Bisa mengakibatkan korosi Dan merusak lapisan cek pada mobil ya Jadi cukup mudah bukan Sangat simple untuk Menggunakan bahan-bahan yang sederhana Tidak perlu mengeluarkan budget atau modal yang banyak Membersihkan sendiri ya teman-teman ya Di rumah sendiri Membersihkan pemerawat mobil kita sendiri Tidak perlu ke salon mobil Ataupun ke tempat cuci mobil Kita bisa melakukan sendiri Dengan hasilnya Yang sempurna atau maksimal ya Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Cara membersihkan Jamur pada mobil Atau putaran-putaran noda yang Melekat pada mobil kita Dan jika bermanfaat Silahkan di subscribe ya teman-teman ya Di share, like, dan komen Kita bertemu di video selanjutnya Oke Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya